Halo teman-teman, saya Frederik dari XSensory dan hari ini saya akan beritahu kalian tentang masalah yang hampir setiap orang lain, yaitu belajar. Jadi, biasanya belajar masalah yang orang lain mempunyai adalah kebiasaan, kebiasaan pengetahuan, tidak tahu tentang penting untuk belajar, dan lingkungan yang tidak menyukainya. Jadi, setelah mengetahui masalah kita, bagaimana kita sebagai teen menangani masalah ini? Well, pertama kita bisa mulai dengan mengetahui dan memahami penting untuk belajar, jadi kita mempunyai motivasi untuk belajar. Yang terakhir, kita harus lebih berharga dan disiplin bagi kita sendiri, karena jika kita masih bergantung pada orang lain, kita tidak bisa menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, jika kita tidak memahami tentang subjek, kita tidak harus menyesal untuk meminta. Kita harus meminta kepada seseorang yang memahami subjek lebih baik daripada kita. Atau kita tidak akan memahami lebih banyak, tetapi kita hanya akan menjadi lebih tertarik. Anda bisa meminta kepada sebuah guru, tutor, atau teman-teman, dan sebagainya. Oke, semuanya, itu saja dari saya, dan saya harap video ini bisa membantu Anda menyelesaikan masalah Anda, meskipun lebih mudah daripada selesai. But, keep your spirit up, and goodbye!